akhirnya kita berada di penghujung kuliah kimia pangan kali ini kita akan fokus membahas tentang flavor kemarin saat kuliah pigment di forum diskusi ada yang bertanya sebenarnya apa sih hubungan antara flavor dengan warna karena di materi sebelumnya sempat disinggung bahwa pigment itu tidak hanya menghasilkan warna tapi dia juga bisa menghasilkan flavor flavor sendiri itu apa sih flavor sendiri itu adalah gabungan dari rasa dan aroma jadi suatu senyawa itu dia bisa menghasilkan rasa tapi juga bisa menghasilkan aroma cuman ya memang belum tentu satu senyawa itu punya karakteristik menghasilkan rasa kemudian satu senyawa menghasilkan karakteristik aroma belum tentu tapi bisa jadi aroma ini menghasilkan keduanya dan kalau misalkan seperti pigment beberapa jenis pigment seperti antolosianin itu selain dia memberikan warna misalkan warna merah atau ungu dia punya rasa yang cenderung asam dan aromanya pun juga aroma asam seperti itu contohnya dan perbedaan karakteristik aroma dan rasa tentunya juga diimbangi dengan proporsi yang bervariasi dari senyawa tersebut jadi misalkan senyawa jumlahnya 1 sama senyawa jumlahnya 2 meskipun jenisnya sama tapi belum tentu menghasilkan rasa dan aroma yang sama jadi untuk terkait dengan flavor ini sangat unik karena banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap suatu flavor kemudian beberapa bahan mengandung sejumlah kecil tris senyawa volatil yang memiliki inti karakteristik dari maul tersebut kemudian perlu dicatat bahwa senyawa kelompok tentu dapat memberikan banyak flavor yang berbeda meskipun ya satu jenis senyawa tapi ternyata flavornya bisa beda-beda ini contohnya misalkan aldehyde aldehyde itu bisa memiliki karakteristik sensoris frity atau rasa buah-buahan contoh senyawa golongan aldehyde yang memiliki karakteristik frity yaitu asaltadehyde dan heksanal kemudian ternyata aldehyde itu juga bisa menghasilkan karakter sensoris itu manis karena ternyata ada dekanal sama vanilin contoh lain misalkan ester ini ester ini sudah karakteristik sensoris buah-buahan juga karena andainya ethyl asetat sama ethyl butirat jadi frity rasa buah-buahan itu bisa dihasilkan oleh golongan ester dan juga bisa dihasilkan oleh golongan aldehyde bila aldehyde itu senyawanya adalah asalt aldehyde dan heksanal apabila ester senyawanya yaitu ethyl asetat dan ethyl butirat seperti itu contohnya ada lagi karakteristik sensoris sitrus atau aroma jeruk-jerukan itu bisa dihasilkan dari golongan ester yaitu senyawa graniol asetat bisa juga berhasil dari terpenoida yaitu golongan senyawa limonen, pinen, sama valensin jadi satu karakteristik sensoris ternyata bisa dihasilkan dari berbagai macam senyawa ini contoh yang lain jadi misalkan manis manis ternyata gak cuman gula asam amino pun juga bisa menghasilkan karakteristik manis dan problem dalam penelitian flavor itu memang sangat banyak karena senyawa flavor itu sangat beragam macamnya seperti tadi rasa manis gak cuman gula tapi ternyata asam amino juga bisa nah perlu diketahui lagi asam amino nya jenis apa dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya kemudian ada volatilitas yang berbeda volatilitas itu artinya semakin mudah menguap berarti dia semakin volatil atau volatil itu ya bahasa biasanya itu adalah penguapannya dan juga karena penguapan itu kan sangat berpengaruh dipengaruhi oleh suhu jadi suhu ini juga akan mengalami atau mengakibatkan perubahan kimia pada flavor misalkan aldehyde itu bisa berulang menjadi asam senyawa amin bisa berinteraksi dengan yang lokal dan lain sebagainya jadi senyawa-senyawa ini dia sangat mudah berubah baik disebabkan oleh suhu tadi atau mungkin jenis faktor yang lainnya misalkan adanya oksigen, pH, dan lain sebagainya kemudian sulit ekstraksi dan penentuan karena konsentrasinya amat rendah beberapa kasus itu kalau dibaui dia bisa ada baunya itu ada tapi ketika senyawanya mau di ekstrak itu gak dapat karena konsentrasinya itu amat rendah yang didiamakan adalah threshold jadi threshold ini adalah dengan konsentrasi senyawanya sangat sedikit nyata dia sudah bisa menghasilkan aroma atau menghasilkan rasa ajaib sekali bukan jadi ketika kita mau mendeteksi adanya sensoris senyawa itu itu harus dengan alat yang sangat sensitif dengan ketelitian yang sangat tinggi dan juga ada faktor lain yaitu reseptor manusia berbeda-beda contohnya begini dengan konsentrasi larutan garam yang sama ada yang bilang ini itu gak asin tapi ada yang bilang ini itu asin nah karena memang reseptor manusia itu beda-beda oleh karena itu ketika ujirkan oleptik itu membutuhkan banyak panelis karena kemampuan dari masing-masing panelis itu berbeda-beda satu jenis senyawa kadang memiliki threshold yang berbeda contoh kelompok pirasin jadi dari kelompok pirasin ini ada jenis pirasin yang butuh jumlah yang tinggi supaya bisa terdeteksi dan bisa dibaui tapi ada juga kelompok pirasin yang hanya butuh sedikit saja jumlahnya tapi dia sudah bisa dideteksi dengan aromanya seperti itu konsentrasi berbeda karena memberikan flavor yang berbeda contohnya adalah ini transno elan ini adalah nama senyawanya apabila konsentrasinya itu hanya 0,1 ppb maka dia menghasilkan kaloristik kayu tapi kalau 0,8 ppb itu ada aroma lemak dan apabila 30 ppb itu adalah menghasilkan aroma yang tidak diinginkan jadi kita kalau ingin aroma sesuatu aroma khas dari suatu senyawa kita harus benar-benar mengetahui konsentrasinya berapa karena konsentrasi yang berbeda itu akan menghasilkan aroma yang berbeda ada lagi hal uniknya itu bila senyawa dicampur dengan yang lainnya akan terjadi interaksi baik antagonisme atau menghasilkan senyawa yang tidak kita inginkan atau sinergis jadi menghasilkan senyawa yang diinginkan kemudian volatilitas dalam berbagai media ini maksudnya beberapa senyawa itu akan mudah diuapkan ketika berada di larutan air atau pelarutnya adalah air beberapa itu mudah dilarutkan pada pelarutnya adalah minyak seperti itu jadi tergantung dari jenis senyawanya misalkan ini aseton aseton itu akan dia mudah menguap atau itu bila dilarutkan dalam sistem minyak dibandingkan dengan sistem air seperti itu dan flavor tentunya sangat tergantung dari varietas misalkan seperti jahe jember sama jahe banyu wangi beda saya pernah dapat merasakan kopi kopi di Semarang di Ungaran yang ditanam di Ungaran itu menghasilkan ada warnanya coklat coklat tua kemudian ada aroma karamel sedangkan kopi yang ditanam di Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat itu dia warnanya coklat muda dan aromanya ada aroma tanah jadi aromanya tidak begitu kuat tidak sekaya dengan aroma yang kopi di Ungaran pernah juga menyicipkan kopi yang ditanam di luar negeri di Eropa kalau tidak salah itu malah justru ada rasa dan aroma pedas seperti cabai jadi masing-masing varietas itu memang menghasilkan flavor yang berbeda apalagi bila dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, irigasi, usur halam tanah seperti yang saya sebutkan tadi pasti akan menghasilkan menghasilkan flavor yang sangat berbeda kemudian dapat juga berubah jumlah dan jenis senyawa flavor yang ada misalkan mengalami stres tanaman yang mengalami stres sama yang tanaman tumbuh dengan bahagia otomatis senyawanya juga akan berbeda perkembangan flavor selama pengolahan nah, karena pengolahan itu memang sangat mempengaruhi dari rasa dan aroma pastinya akan ada perubahan flavor di sana contohnya, ini hanya contoh ya misalkan terbentuknya karamelisasi karamelisasi itu bila gula dipanaskan itu akan menghasilkan warna coklat dan aroma karamel yang agak-agak manis seperti itu jadi dari flavor karamel sendiri itu ada banyak sekali senyawa dan senyawa-senyawa ini akan terbentuk pada suhu yang tinggi dan proses yang lama contoh senyawa dari karamelisasi ini adalah maltol, furaneol, nor, furaneol, isomaltol, dan lain sebagainya ada lagi pembacaan termal asam-asam amino contohnya ini adalah di jamur jamur itu bisa kita gunakan sebagai penyedap rasa pengganti MSG jadi jamur disini contohnya adalah jamur sitake itu nanti proteinnya itu didesgradasi menghasilkan asam amino dan asam amino ini yang berfungsi sebagai penguat rasa saya punya bimbingan kakak tingkat kalian angkatan 2014 kalau tidak salah itu membuat penguat rasa dari campuran jamur dan ketika dirasakan ya memang benar jadi dia itu organoleptiknya menggunakan bubur bubur nasi itu kemudian nanti kuahnya itu diberi penguat rasa dari jamur ini memang kalau yang tanpa jamur dan dengan jamur itu rasanya memang berbeda jadi memang lebih sedap dengan yang menggunakan jamur kemudian ada lagi pirolisis protein ini jadi banyak terjadi pada bahan hewani yang digrill atau dipanggang jadi memang akan terbentuk aroma-aroma khas aroma sedap karena adanya pirolisis dari protein senyawa yang terbentuk antara lain ada aldehit, hidrokarbon, nitril, dan amin kemudian ada lagi reaksi mailat reaksi mailat ini terjadi ketika asam amino itu bertemu dengan glukosa dan dipanaskan umumnya reaksi mailat ini tidak perlu yang memenuhkan suhu yang tinggi-tinggi sekali tidak seperti karamel yang suhunya sangat tinggi ya cukup suhu sedangnya sudah bisa dan memang akan terjadi dalam jangka waktu yang lama bila disimpan pada suhu kamar dan akan terjadi lebih cepat bila suhunya lebih tinggi jadi misalkan pada proses pemasakan evaporasi proses dengan pemanasan, pengeringan itu dia akan menghasilkan reaksi mailat umumnya akan menghasilkan warna coklat kemudian ini faktor yang berpengaruh terhadap reaksi mailat yaitu jenis asam amino dan gula asam amino A bertemu dengan jenis gula A menghasilkan mailat yang seperti ini kemudian asam amino C bertemu dengan gula Z misalkan akan menghasilkan mailat yang berbeda-beda ada lagi faktor pH kemudian faktor jumlah air yang ada semakin sedikit jumlah airnya semakin kering bahan maka proses mailat ini juga akan semakin cepat terjadi kemudian garam yang berpengaruh terhadap pH kemudian suhu suhu ruang bisa saja terjadi cuma butuh waktu yang lama tapi kalau suhu ditingkatkan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi mailat maka akan semakin cepat ada lagi lipid kalau lipid ini apabila dia terdiregradasi itu akan menghasilkan aroma tengi karena adanya reaksi oksidasi dari asam lemah tak jenuh tahapannya ada inisiasi propagasi sama terminasi inisiasi seperti ini ini senyawa lipid disederhanakan menjadi RH kemudian nanti selama inisiator dia akan berubah menjadi radikal dan ini adalah hidrogen bebas nah radikal ini yang berbahaya radikal ini akan masuk ke propagasi bertemu dengan O2 atau oksigen menghasilkan senyawa ROO ROO ini dia masih bersifat radikal ROO ini dia akan bertemu dengan senyawa yang mengandung hidrogen akan membentuk senyawa ROOH baru setelah menjadi ROOH dia akan berhenti tidak akan bereaksi lagi tapi ini akan menghasilkan radikal lagi disini radikal ini dia bisa berubah atau kembali ke tahapan propagasi tapi juga bisa lanjut ke terminasi terminasi itu apabila radikal bertemu dengan radikal baru dia membentuk RR ini yang stabil kemudian ada ROO yang dihasilkan propagasi disini ROO ini bertemu dengan R menghasilkan ROOR nah yang 3 ROOH, RR, sama ROOR itu dia stabil, sudah berhenti tapi apabila masih dalam bentuk radikal seperti ini baik ROO maupun R radikal dia akan terus bereaksi nah reaksi-reaksi inilah yang akan menghasilkan aroma tidak sedap kemudian kerusakan dan sebagainya kemudian ada lagi sulfur sulfur ini contohnya ada di bawang putih atau bawang merah jadi ketika kita memotong bawang itu akan ada aroma kas yang keluar jadi ketika dipotong-potong itu baru aromanya akan keluar dipotong bisa atau mungkin jadikan bumbuan seperti itu dihaluskan seperti itu karena senyawanya mohon maaf bukan senyawa tapi karena sasanya hancur maka senyawanya dia akan keluar akan menguap sehingga akan menghasilkan flavor tertentu reaksi kimia jadi sebenarnya reaksi kimia itu banyak sekali ya lihat dari sini ini reaksi kimia bahan utamanya untuk menghasilkan flavor itu ada CHO atau karbohidrat golongan karbohidrat ada lipid, ada pigment, ada RNA, DNA, vitamin, dan protein contohnya begini golongan karbohidrat dia akan terhidrolisis menghasilkan gula-gula serhana gula-gula ini apabila dia bertemu dengan asam amino dari protein yang sudah mengalami proteolisis itu dia akan menghasilkan atau akan masuk ke reaksi mylar namun apabila dia tidak bertemu dengan asam amino gula ini akan mengalami proses karamelisasi karamelisasi itu ada dua bila masuk ke reaksi algel disini itu akan menghasilkan senyawa furanon, furfural, acetone, diacetil, dan acetoin tapi apabila karamelnya itu dia lewat proses pengeringan itu nanti akan menghasilkan senyawa furfural HMF dan begitu pula dengan senyawa yang lain jadi awal mulanya flavor itu berasal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 berasal dari ke-6 jenis senyawa ini dia akan menghasilkan banyak sekali jajat turunan dan akan menghasilkan flavor nah demikian kuliah kimia pangan kuliahnya sudah selesai apabila masih ada yang tanyakan silahkan tanyakan di forum diskusi dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati